Halo Sobat HLS, di video kali ini kita akan bahas bagaimana untuk mengupgrade firmware daripada Splicer Fujikura. Upgrade firmware Splicer Fujikura sangat penting sekali untuk meningkatkan performance daripada Splicer dan untuk menghilangkan bug pada software Splicer Fujikura. Bagaimana cara untuk mengupgrade firmware Splicer Fujikura? Mari kita saksikan videonya ya. Sobat HLS, di depan kita sudah ada Splicer Fujikura 90S yang akan kita upgrade firmware-nya. Sebelum kita upgrade firmware-nya, kita butuh juga aksesoris yaitu AC adapter untuk power supply daripada Splicer Fujikura-nya ya. Oh iya, saya tidak merekomendasikan penggunaan baterai sebagai power supply ketika kita melakukan upgrade firmware. Jadi sangat dibutuhkan sekali AC adapter. Selanjutnya, kita gunakan juga USB cable. USB cable ini sudah tersedia pada Splicer ya. Dan penggunaan dari notebook atau PC yang sudah terinstall daripada software Fujikura-nya. Nah, selanjutnya bagaimana proses untuk update-nya? Sebelumnya kita nyalakan dulu Splicer Fujikura-nya. Kita pasangkan AC adapter-nya. Kita nyalakan Splicer-nya, kita tekan tombol power. Ya, Splicer sudah menyala. Proses lagi reset dilakukan. Ya, Splicer sudah menyala dan siap untuk di-upgrade firmware-nya. Selanjutnya, kita gunakan USB cable. Kita akan pasangkan pada Splicer. Dan kita pasangkan pada notebook-nya ya. Selanjutnya, software Splicer Fujikura akan mendeteksi serial number daripada Splicer Fujikura-nya. Selanjutnya, pada layar pada Splicer-nya, kita akan ketik atau kita akan tekan. Di sini ada tertulis No. Kita tekan No. Selanjutnya, pada software Fujikura, dia akan mendeteksi daripada model daripada Splicer-nya. Dan juga akan mendeteksi versi dari firmware-nya dan serial number-nya. Kemudian, kita cek pada software Fujikura-nya di sini yang sudah terinstall pada notebook-nya. Kita lihat lagi, dari connectivity-nya ya. Di sini sudah tertera connected, berarti sudah terconnectivity daripada Splicer dan software Fujikura-nya ya. Selanjutnya, juga modelnya sudah tertera, Fujikura 90s, versi dari firmware-nya yang lama juga sudah tertera di sini. Dan serial number daripada Splicer-nya. Dan kita juga bisa lakukan start review, kita bisa klik di sini. Nah, di sini tampilan daripada Splicer dipindahkan kepada notebook atau ke PC kita. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke menu firmware update. Nah, sudah kita masuk ke menu firmware update. Nah, di sini kita bisa lihat adalah update versi dari yang terbaru. Di sini tertulis 01.21. Ini merupakan update-an terbaru. Dan di sini ada tanggal dikeluarkan update-an terbarunya. Ada size daripada update-annya. Sebenarnya juga sama ada modelnya, yaitu Fujikura 90s atau 90r. Nah, sebelum itu kita perlu juga klik check the firmware information. Nah, sudah. Ini untuk mengecek versi terbarunya apakah masih ada yang terlebih baru lagi dari update firmware-nya atau tidak. Nah, di sini masih tetap sama ya. Masih versi terbaru di 01.21. Nah, setelah itu kita akan klik di sini ada download dan install latest firmware. Nah, kita akan lakukan update dari saat ini. Kita klik sekarang. Nah, di sini sudah proses melakukan update. Tinggal klik OK. Nah, ini sudah terjadi proses update daripada firmware-nya ya. Dan dilakukan setelah download-downloading. Oh ya, jangan lupa teman-teman rekan-rekan semua. Sangat diperlukan sekali adalah connectivity untuk internet ya. Dan internet stabil itu sangat cukup membantu untuk kecepatan daripada update firmware-nya. Nah, jadi update firmware ini perlu dilakukan dengan connectivity internet yang tersedia ya. Seperti itu. Sekarang lagi lakukan upgrading firmware. Ya, ini lagi prosesnya masih dilakukan. Kurang lebih untuk updating dari firmware-nya. Kurang lebih sekitar 2 menitan. Jadi, kita bisa lihat di sini proses untuk updating-nya. Selama proses daripada upgrading firmware-nya, dipastikan untuk internetnya jangan sampai terputus ya, teman-teman semua ya. Jadi, pastikan dari sisi connectivity internetnya. Begitu pula juga dengan dari notebook-nya, terutama notebook-nya dipastikan juga dari kapasitas dari baterainya juga harus mencukupi. Seperti itu. Prosesnya masih dilakukan untuk upgrading firmware. Ya, ini sudah setengah jalan untuk upgrading firmware-nya. Nah, dari kondisi di sini kita bisa cek ini prosesnya sudah mau selesai juga. Dan dipastikan juga splicernya juga tidak boleh sama sekali untuk dimatikan dalam proses upgrading firmware-nya juga. Ya, jadi sudah selesai pada upgrading firmware-nya. Saya tinggal klik OK. Ya, sudah. Disconnect. Maka splicer akan secara otomatis nanti akan memerakukkan restart ya. Jadi, splicernya akan mati. Kemudian akan otomatik dia akan dinyalakan lagi. Ya. Nah, dari di sini untuk upgrading sudah selesai dilakukan. Demikian Sobat HLS di video kali ini bagaimana kita untuk meng-upgrade firmware daripada splicer Fujikura 90S. Oh iya, jangan lupa untuk share, like, dan komen dari channel YouTube kami ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.